Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, teman-teman Hari ini saya mau Review Tentang AdSumo Nah, apa AdSumo ini? Mari kita coba bareng-bareng Alhamdulillah kemarin Saya sudah beli softwarenya ya Software AdSumo ini biasanya saya gunakan Untuk beriklan Nah, cuman baru ada kesempatan Buat merekam video hari ini ya Mohon maaf nih teman-teman ya Oke, saya klik Disini Oh, ini AdSumo pertama Ya, sekedar info Ini untuk AdSumo Ada AdSumo 1 sama AdSumo 2 Yang saya review kali ini adalah AdSumo 2 ya teman-teman Jadi saya punya 2 versi AdSumo Tapi yang aktif sekarang cuman AdSumo 2 Oke ya Saya coba klik icon sebelah sini Nah, inilah AdSumo 2 Oke, masih loading Nah, ketika kita klik icon AdSumo Muncullah tampilan seperti ini ya Nah, ada tombol-tombol macam-macam nih Ada search, audience, explore, pack likes Pack likes Nah, hack snippet Nah, ini mau kita coba dulu Fitur yang search ya teman-teman Nah, fungsinya buat apa sih Tombol search disini tuh Bagian search tip buat apa sih Nah, ini ada keterangan ya Ada petunjuk interest Before and more Oke Dan disini juga ada Keterangan dari beberapa interest ya teman-teman Termasuk audience, potential Daily reach, dan sebagainya Oke Untuk pertama Mungkin kita coba dulu yang search ini ya Kita coba dulu Ini kira-kira kalau diketik Munculnya apaan Oke Yang pertama Saya coba dulu property lah Property Oh, tak muncul apa-apa Oke Coba Shop Toco online Toco Nah, belum muncul apa-apa juga Ya sudah Saya ganti property Property Mungkin enter mungkin ya Bisa kan Coba saya enter Nah, ini ya Enter Nah, inilah teman-teman Jadi, keluar Hasil pencarian Tentang property Nah, ini ya Nah, ini ya Property teman-teman Jadi, ketika search ini diketik Diketik Misalkan property Nah, hasil yang keluar disini Adalah interest Interest Atau Be fair ya Atau apalagi nanti Itu yang berhubungan dengan property Nah, seperti ini Nah Nah, lalu disini ada Ada form lagi ya Bagian sini Itu tulisannya location Location Indonesia Nah, jangan lupa ya Kalau teman-teman targetnya Indonesia ya Ketik Indonesia aja Kalau seluruh dunia Ketik ini ya Pilih yang ini Boardwide Nah, ini seluruh dunia Kalau mau market ke luar negeri Silahkan Nah, ini ada pilihannya disini Ini lengkap banget Teman-teman ya Ini sudah ada pilihan Beberapa Negara-negara Nah, oke Terus, kalau mau Pilih usia Bisa disini Usia Gender Laki-laki Perempuan Terus, usianya berapa Tahun Disini bisa semua Oke, ya Kalau kita pemain online shop Mungkin Top property Mungkin kita akan Pilih usia yang Sudah punya rekening Nah Kita gak mau Gablean nih Kita mau Beriklan Orang yang Sudah punya rekening Dan segera transfer Gitu kan ya Jadi Lebih amanya Kita pilih usia 23 23 Atau mungkin Teman-teman punya Punya Ide lain Misalkan Pilih usia 21 atau 22 Silahkan Coba Kalau rekomendasi saya Langsung aja 23 Terus Disini Ada Add setting Add setting Disini ada Objektif Ini maksudnya Objektif beriklan ya Teman-teman Jadi Ketika teman-teman beriklan Kan ada pilihan nih Ada Brand awareness Reach Application Traffic Video view Sama lead generation Nah Ini ya Untuk awal Mungkin saya coba Dulu ya Conversion ya Oke lah Saya ngikuti aja Dapat tulisnya Conversion Terus yang Ini budget Nah Budget Teman-teman Kira-kira Banyak berapa Atau biasanya Yang iklan berapa Misalkan Sehari 50 ribu 50 ribu 234 Oke ya Misalkan Sehari 50 ribu Yang kecil dulu deh 50 ribu Terus Placement Nah Ini placement Yang sensitif Ini Placement Ini penempatan iklannya Teman-teman Itu Kalau di klik Edit Nah Keluarlah Semua tempat beriklannya Sudah di facebook Instagram Messenger Audience.org Oke Sudah keluar semua Nah Misalkan nih Saya maunya Keluar di facebook Sama instagram aja nih Nah Itu bisa saya Uncheck Messenger Sama audience.org Nah Ketika di uncheck Disini juga berubah ya Teman-teman Jangkauan sama Ini ya Jangkauan sama daily reach Potential reach Sama daily reach Juga berubah Tapi audience Size nya sama Nah disini ya Jadi Ini saya uncheck Uncheck Saya hilangi Cantangnya Itu Saya sisakan Di facebook Sama instagram aja Ya karena Saya inginnya iklannya tampil Di facebook Sama instagram aja Gak mau tampil di messenger Atau audience network Nah Oke Ini ya Teman-teman Jadi Ini pengaruh Di potential reach Sama daily reach Ini jangkauan Di jangkauan potensialnya Juga berpengaruh disini Nah Oke ya Untuk fitur-fitur disini Sudah jelas ya Teman-teman Sudah kita coba ya Nah Berikutnya Mungkin kita coba Fitur-fitur tombol yang disini Explore sama Pick likes Oke Kita klik lagi aja Property Klik Lalu kita pilih Search Search Coba kita klik search lagi Oh Yang efek Kita pilih explore Oh Salah Nah Property Kita klik kanan Klik kanan Explore Nah Ini baru teman-teman ya Jadi caranya Klik property Klik property Klik kanan Explore Nah Ini makin spesifik ya Teman-teman Jadi luar biasa sekali nih Banyak Interest-interest Yang mungkin Gak terfikirkan Oleh kita Tapi di Addsumo ini Bisa menampilkan semuanya Termasuk audience size Potential risk Daily risk Ini luar biasa Oke Ini oke 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 Luar biasa sekali Ini lengkap Yuh Banyak sekali ya Nah Bahkan ini masih ada Teman-teman Klik load more Oke nah Muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi Wah ini luar biasa nih Nah jadi Addsumo ini Membantu teman-teman Untuk Mencari interest-interest Yang belum kepikiran Biasanya kita kan Kepikiran mungkin Kalau property Investasi Real estate Gitu kan Nah Rumah Apartemen Tapi yang lain-lain Ini belum kepikiran Yang addsumo ini Fungsinya adalah Membantu teman-teman Menampilkan Audience-audience Di facebook Yang belum kepikiran Gitu ya Intinya gitu ya Jadi Fungsinya itu Jadi misalkan audience-nya teman-teman Cuma kepikiran Rumah Apartemen Investasi Nah ini kalau di property Padahal Selain itu banyak ya Nah Broker Estate Ini Purcell owner Nah macem-macem Yang berhubungan dengan property ya Nah Biasanya Kalau saya pakai ya Maka di addsumo ini Itu saya pilih yang berhubungan dengan property aja teman-teman Nah ini ya Property Property Nah Yang seperti ini Ini Hanya mewakili sebagian Jadi saya gak pilih yang disini Nah saya mengertikannya gitu Ini hanya mewakili sebagian Ini youtube Yang saya pilih adalah Audience-audience Audience-audience Yang berhubungan dengan property Yang namanya ya Namanya berhubungan dengan property Ini ya Nah ini Mungkin ada berhubungan property Cuman namanya business gitu Jadi saya gak pilih yang ini Jadi saya pilih aja Villa Terus Nah ini kan Ada homes Nah ini untuk percobaan Saya coba sampai sini dulu ya teman-teman Jadi sampai Nih Sampai nomor 24 dulu lah Nanti kalau Mau coba sendiri silahkan Bisa sampai Beberapa Interest ini Sampai 100 lebih Nah oke Kita coba Kita sudah dapat 16 Interest Satu Nah ini fungsinya buat apa Nah ini teman-teman Teman-teman kalau mau beriklan ya Beriklan nih Sudah punya Sudah buka Ads manager Tinggal gini aja nih More Copy Nah Ini udah langsung Ter Copy Lalu teman-teman bisa paste di Ads manager nya Nah ini cara-cara jadul ya Ini bisa kayak gitu Nah Kalau yang ini Teman-teman Gak usah Kalau yang ini Tekan ya Ini Saya close Tekan Rate as Nah Teman-teman juga bisa membuat iklan dari sini ya Nah ini Bisa dipilih Objek siapa tadi Property Terus Apalagi real estate Kalau yang ini Kita dipilih home Nah ini berhubungan dengan property semua Nah jadi Teman-teman bisa bikin iklan Langsung dari adsumo disini Nah Jadi Ada beberapa cara Membuat iklan di adsumo Yang benar Teman-teman terbantu Dengan fitur ini ya Oke Terus Ini kalau sudah selesai Klik ya Klik copy Paste ke ads manager nya Oke Lalu kita mau nyoba nih Fitur page like Page like ya teman-teman Nah Untuk page like sendiri Langsung Nah berhubungan dengan property ya Nah ini page like Nah ada macam-macam nih Page like nya Dekat Detik.com Berjaya 1 Blackberry Maret Dan sebagainya Terus kita mau coba Klik page like dari sini Klik investasi Klik kanan Page like Nah teman-teman disini Langsung berubah Investasi Ini langsung keluar Audience Audience Bukan audience sih Page like yang berhubungan dengan Investasi Nah page like nya Di antara lain ini Ya meskipun Ini berhubungan dengan Politik Politikus ya Politikus Tapi ini ada audience yang Audience yang Tertarik dengan Investasi Disini ya Nah ini kita kan Gak tau nih ya Adsumo ini Fungsinya membantu Menunjukkan interest Yang berhubungan dengan Audience ini Oke itu teman-teman Fitur adsumo Jadi Sudah kebayang ya Fitur adsumo Keren banget Kali ini kita mau coba Fitur yang dibawahnya Tombol ini ya Dibawahnya tombol Search ini ya Ada search Explore Page More Nah kita belum coba yang ini Kita coba di Audience Investor Dan bisnis Misalkan Kemudian saya klik More Show Audience overlap Nah ini keluar teman-teman Jadi di investor itu ada 4 juta ya Ini 4 juta Bukan 400 ya 4 juta 700 Audience Misalkan ya Ini perkiraan aja Teman-teman Terus kita compare Dengan audience Business Audience business Ini ternyata 54 juta Jadi kecil banget ya Nah ini ya Nah ini Ternyata yang overlap 4 juta 400 Sekian Ini teman-teman ya Nah ini ya Bisa dipilih Audiense investor Business Nah teman-teman juga Bisa menambahkan lagi Disini Misalkan investor Bisnis Rumah Nah keluar kan disini Rumah Nah keluar lagi Rumah ternyata Audiense nya sekian Overlap nya sekian Overlap Comparison nya sekian Overlap selected Audiense nya sekian Selected yang ini ya Teman-teman Selected nya investor Jadi Selekted audience Dengan investor Itu sekitar 96% Kalau yang ini Sekitar 94% Ini ya Selected audience nya Investor Nah teman-teman juga Bisa menambahkan Sampai 10 audience Disini Jadi bisa compare Disini sampai 10 Rumah Misalkan Tadi apalagi Traveloka Nah ada nih Traveloka Oke Audiense nya Kecil banget Ini Selekted audience nya Karena sama sekali Gak berhubungan Nah jadi Selected audience nya Juga kecil Ini Selected audience Nah Ini ya teman-teman Jadi ini fitur yang Luar biasa banget Bisa bandingin Overlap ya Teman-teman bisa Mempertimbangkan Jika memasukkan Interest yang sama Atau nanti Bikin perbedaan Di interest Nero Atau Exclude nya Dari sini Teman-teman Di fitur overlap nya ini Jadi keren banget nih Add sumo Oke Setelah itu Kita coba lagi ya Yang property Barang mewah Misalkan Nah Kita coba lagi Fitur overlap Dari sini Misalkan kita pake 6 interest Udah sekalian 7 lah 7 Click more Show audience overlap Nah ini udah 7 teman-teman Oke Nah ini ya Jadi Audience yang berhubungan Dengan investor Ternyata banyak banget Disini Estate Rest mewah Investasi Nah Ini karena memang Kategori ini Yang di komparasi Sangat berhubungan Dengan investor Jadi lumayan gede Ini Oke Oke ya teman-teman Nah Biar Bervariasi ya Ini bisa jadi pertimbangan Teman-teman Untuk menentukan Pinterest Nero Ataupun Exclude nya Silahkan berhubungan Silahkan pertimbangan Disini ya Oke Itu review AdSumo dari saya Ya Nah Apa lagi yang mau direview Sudah ini Overlap audience Nah Overlap audience Juga bisa dilihat Dari sini ya teman-teman Nah Tadi kan awal Estimate reach Kita bisa pilih audience Audience overlap Nah Cuman sama ya Ya ada yang 10% 35% 92% Nah Angka-angka ini Angka-angka ini Langsung muncul ya Ketika teman-teman Mengklik audience overlap Oke Nah teman-teman juga bisa menyimpan disini ya Kan teman-teman sudah cari nih Mungkin sudah berjam-jam cari audience Nah Supaya Tidak mengulang dari awal Teman-teman bisa mengklik disini Save Select item New list Ya saya ulang ya Desend New list Saya akan Property 1 Ya nanti kan kalau riset Property 2 Property 3 gitu Wah Gitu kan ya Sampai nanti berjejer Episode-episode gitu ya Property 1 dulu lah Oke Klik Nah Ini udah tersimpan ya Nah Ini audisinya teman-teman Sudah tersimpan Kalau kita klik Nah Ini langsung muncul Property 1 Oke Teman-teman Segitu aja Mungkin review singkat Dari saya Untuk server app sumu ini Ya Semoga teman-teman Bisa Mendapatkan inspirasi Atau insect lah Minimal ya Insect minimal Untuk beriklan Terima kasih telah menikmati Terima kasih.